Halo semuanya kembali lagi dengan saya Dian Tres Gaming teman-teman kali ini kita main bus simulator ID lagi dan ya kalian lihat sendiri nih kita lagi pakai bus tapi bukan bus yang ini kita bakal sehari dulu busnya coy Nah sebelum lanjut subscribe dulu channel ini karena subscribe gratis tanpa biasa sama sekali coy kalau udah subscribe makasih banyak tembusin 400.000 subscriber di tahun ini coy Gue harap kalian semua udah pada subscribe ya karena dengan subscribe kalian bantu channel ini untuk semakin semangat berkarya coy Nah itulah busnya coy wih pasti kalian udah lihat lah yang tadi tampilan busnya iya coy Ini adalah bus Zeppelin G3 coy wuh gila buat kalian yang udah pernah naik bus Zeppelin G3 coba komen di bawah coy BTW sebelum download modenya kalian jangan download dulu tonton dulu videonya sampai selesai coy supaya kalian itu tau gitu Kalau kalian nanti langsung download nanti nyesel coy harus nonton dulu wuh tampilan belakangnya gila banget ya Wow parah sih ini Bagus banget coy tuh tampilannya bener-bener gak manu akal sekali coy ini keren 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 Kita coba lihat lagi dari sisi lain nih mengkilap banget nih pake OBB grafik yang keren banget ya buat kalian yang mau mod OBB nya Nanti cek aja di distribusi video ini bisa dipasang livery juga coy Jadi nanti kalau mau pasang livery bisa nih livery nya ada cuman coba kita tes dulu ya kalau gua cocok sama livery nya Gue bakal pasang tapi kalau gak cocok ya enggak Lah mana ya tunggu 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 salah 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 livery ya tunggu 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 Livery nya dimana coy oh ini nih wah gua kira kok beda Wuh PT Bintang Luragung Asri ya Borneo Ciputat eh Berarti ini Kalimantan dong Ini lintas Jawa Kalimantan nih Wow keren 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 banget Gua gak usah pake livery dulu lah ya tapi dalamnya kok ungu ya kayak hidup lampunya gitu loh Coba deh kita langsung masuk aja ke gameplaynya aja coy supaya kita gak penasaran gitu Kita coba mulai dari Pekanbaru Bukit Tinggi Jadi nih kita udah ada di gameplaynya coy coba kita lihat dulu fitur-fitur apa aja yang ada ditawarkan di bass ini coy Oke kita coba anime 3 dulu Airsus ya Oh iya airsus gila sampai masuk loh ke ban tuh Tapi masuknya bukan masuk sembarangan coy karena dia dibuatin celah juga tuh untuk masuknya si bannya Gila keren banget coy baru basnya dia eh basnya Bannya tuh dia gak masuk ke dalam jadi bisa dianya coy kalo airsusnya turun begini Kita coba lampu dulu Wuh merah coy Gila gila keren 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 coba kita lihat dulu lagi Lampu sennya ini beda banget ya coy sama bus-bus yang pada umumnya Ini dia yang 3 nya tadi mesinnya Mesinnya kurang detail sih cuman Gak tau ya kalo jalan gerak gak Enggak ya karena dia kayak memang cuman tempelan mesin gambar mesin aja tuh mesinnya Nah selanjutnya coba anime 2 Apa nih Apa ya Kayaknya di bagian dalam sih ya Belum nemu cuy Coba kita masuk dashboard anime 2 Wih gak ada ketemu loh Sumpah ini anime 2 gak ada ketemu coba anime pintu Anime pintu gak buka sih Anime 2 apa ya Ini pintunya kita buka dulu ya coy Supaya kita bisa lihat anime 2 nya ini apa Karena gak ketemu gitu Wah ini fiturnya unik banget sih sempet anime 2 nya gak ketemu Yang ketemu anime 2 nya coba komen ya coy Ini bener-bener unik sih kalo gua gak bisa nemuin Wah parah 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 Anime 1 dia buka bagasi tapi anime 2 ini apa ya Bagasinya ceper banget tuh setipis itu coy Gue penasaran coy sumpah Emang gak ketemu sih Udah kita cari-cari gak ketemu coy Tapi coba kita hidupin dulu ini udah hidup ya anime 2 nya nih Kita waktunya keluar kita coba lihat dulu Oke eh tadi dari apa lampunya hidup Ini lampunya gak hidup ya Apakah bisa masuk ya Gak ada tanda-tanda bisa masuk juga nih Tuh Gak ada pertanda bisa masuk itu udah coba-coba tuh gak bisa coy Tapi ini memang bempernya gila sih keren banget Fact shadow nya juga gak ada ya Kurang sih kurang di fact shadow aja menurut gua Kalau udah ada fact shadow ini udah lah Auto keren parah sih sumpah Ini dia untuk tampilan bus barunya busit yang kali ini coy Semoga nanti di next ada beneran nih bus-bus kayak gini nih Kita biar bisa lintas Kalimantan coy Karena ini ala-ala Kalimantan banget katanya Lampu belakang eh bukan lampu ya Coba deh kita masuk dulu gue penasaran sih Oh Rem tangan ada lampunya ya Mantep Jadi kalau ngebuka bagasi terus di rem tangan dia auto ada lampunya gitu coy Mantap mantap Untuk dashboard coy kita lihat lampunya gak hidup Oh gue kira kok hidup terus tadi ungunya ternyata deh Tuh Keren loh Ya sepertinya juga ada entertainment musiknya tuh Coba kita naikin penumpang dulu Tarikannya enak sumpah Penumpangnya bisa muat semua gak ya Kayaknya sih bisa lah Karena Bus sebesar ini kok Lampunya tuh Lampu belakangnya hidup cuy keren banget cuy Kita tutup dulu coba bagasinya Mantep Oh Fact shadow nya kalo Oh ala Anim 2 nya kalo anim 3 nya dimatiin Eh gimana ya Fact shadow nya itu munculnya itu saat ini gitu loh Di anim 2 Lihat kok mod sebagus ini gak ada fact shadow Gue juga eran ternyata Ada Tapi Dia harus matiin anim nya dulu coy Nah Harus matiin anim satunya gitu loh Tapi sumpah ini bagus loh Di bawahnya juga ada Lampu lampu ala ala gitu cuy Wah gila sih Tuh Pake fact shadow gini jauh lebih bagus pastinya cuy Nanti kita tes tarikannya ya Tunggu kita lihat Ambil foto foto Cantik dari bus ini dulu cuy Wah sumpah ini sih Film G3 gila gak main main bentuknya Kece banget cuy Wuh Semoga nanti ini jadi bus barunya Ada beneran di busit gitu loh Karena ini yang Kita harapin juga nih Ada bus-bus kayak gini Yang unik-unik nih cuy Sebenernya gak unik sih Cuman ya Memang agak bagus aja sih Bagus banget sih Memang bus ini Oke kita ambil foto-foto dulu Nanti masih ada yang komen Bang lu foto-foto terus Ya udah gak apa-apa Ambil juga netizen cuy Oke kita coba jalan dulu Oke kita gaskan cuy Kita tutupin dulu bagasinya Mantap Wih Lampunya keren banget Nanti coba kalian komen Kita setuju gak Kalian setuju gak Kalo kita trik malem Pake bus ini Karena ini bener-bener Bagus Sebagus itu cuy Ketarikannya juga enak Tuh Oke kita keluar dari sini Mantap Hati-hati pak Nah Kita ke kiri aja Gak usah ke kanan gitu Langsung aja kita gaskan tipis-tipis Kita lihat kemampuan bus ini Kalo di jalanan itu Seberarti apa cuy Wah Mantap Tarikannya itu loh Enak tarikannya gak terlalu kuat Tapi gak terlalu pelan juga Enggak Jadi kita kontrolnya masih tetep enak Di jalanan Stabil dia Suspensinya itu loh Wih Ini kayaknya real sus Sumpah ini Kalo real suspensinya itu ketara cuy Dari Kita saat Mengemudinya Eh Tapi gak ya Iya sih kayaknya tapi Gak tau nih Soalnya olengan suspensinya itu beda Kalo sama yang Suspensi busit yang Biasanya itu Dia gak se-empuk ini gitu loh Ini empuk banget cuy Real sus kah? Belum kelihatan sih Eh iya real sus Tapi Memang gak terlalu kelihatan banget Cuman ya Karena bannya masuk Tapi nih olengannya Dianya halus Kalo dia gak real suspensi itu Dia olengannya agak kasar cuy Nah Ini udah kita coba olengin Tapi memang kemampuan di olengnya Gak terlalu oleng banget Tapi Dia ketara kok nih Nih Tuh olengannya itu enak Dianya stabil cuy Jadi beginilah Untuk mode yang kita review kali ini Buat kalian yang mau Nanti cek aja linknya Di video Thank you yang nonton sampai selesai Dan sampai jumpa Thank you